sudah saya saya ambil alih ya Mbak Roro ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara Zoom meeting yang diadakan oleh Sri Foundation sebelumnya tema kita sore hari ini yaitu perubahan iklim dampaknya bagi ekosistem terbukarang di Indonesia dan narasumber kita sore hari ini salah satu ilmuwan perempuan Indonesia dalam bidang konservasi terumbukarang beliau adalah Dr. Tris Blandin Rajak atau panggilan akrab beliau Mbak Ade agak jauh nih Mbak ya Mbak Tris ke Mbak Ade Tri S sebenarnya Tri S bacanya Mbak Tri Tri S Tri S ya ya oke Mbak Tri S tapi kita panggil dengan Mbak Ade aja ya panggilan akrab beliau gitu ya sebelumnya saya ingin memperkenalkan lagi tentang Sri Foundation Sri Foundation itu apa yaitu sebuah platform wadah untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita dan lingkungan hidup kita itu tidak hanya daratan tapi juga lautan makanya sore hari ini kita kebetulan ada waktu dan kesempatan dengan Mbak Ade yang seorang ahli konservasi terumbukarang untuk sharing apakah ada nih perubahan iklim yang terjadi saat ini terhadap dampaknya terhadap terumbukarang apakah karena terumbukarang ditutup oleh air apakah cenderung lebih tahan terhadap perubahan iklim kalau kita di daratan kan setelahnya langsung terpapar panas jadi langsung mati kalau di dalam laut bagaimana sih apakah sensitif cepat mati juga atau justru tahan jadi kita akan mendengarkan langsung dari ahlinya oh ya tidak kenal maka tidak sayang jadi Bapak Ibu yang hadir sore hari ini untuk berkenan menuliskan nama dan asalnya dari mana jadi kita biar terasa dekat walaupun jauh oke saya ingin membacakan biodata dari pembicara kita sore hari ini mungkin izin share screen ya biar lihat tapi masih pdf nih ininya sudah terlihat ya Bapak Ibu semua ya jadi narasumber kita sore hari ini Ibu Tris 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 oh asli wajan Indonesia ya Tris Blandin Razak oke pekerjaan beliau ini tim peneliti bersama peneliti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University kemudian beliau itu penasehat penasehat bidang kelautan pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian beliau juga dosen tidak tetap di Universitas Pajajaran Bandung Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan juga kemudian beliau juga konsultan untuk Nasional Geografi kemudian project leader yang pernah dikerjakan oleh beliau banyak sekali salah satunya saya bacakan beliau pernah menjadi project leader dan konsultan untuk WWF kemudian pernah jahat proyek untuk program rehabilitasi pasta tsunami di Pulau Solomon kemudian Mbak Ade ini juga kepala proyek rehabilitasi koral di Gunaken kemudian beliau science program officer di Terung Bukarang Indonesia Foundation pendidikan beliau ini S1-nya di IPB University Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini angkatan 31 ya Mbak Ade ya tebak-tebak ya betul-betul dari tahun masuknya beliau angkatan 31 kemudian melanjutkan S2 di Leiden University Belanda pada bidang Marine Biodiversity and Systematic kemudian S3 di University of Queensland Australia ini beliau itu masih silahnya fresh from the oven baru baru lulus kemarin lah tahun 2018 hitungannya kemarin udah 3 tahun masih anget masih anget lah gitu kemudian publikasi internasional beliau ini banyak ya publikasi internasionalnya ada 9 dari tahun 2003 sampai 2021 kemudian penghargaan mengikuti simposium dari tahun 2000 sampai 2001 ini banyak juga sekitar 14 kali mendapatkan penghargaan dan yang paling dari sekian banyak resume beliau ini ya kurikulum vitae beliau ini yang paling saya super mom super mom itu beliau ibu 3 orang anak tapi masih memiliki segundang aktivitas yang berjibun gitu luar biasa ini mohon maaf ini tidak disebutkan satu persatu tapi semoga kita sore hari ini bisa belajar tentang koral yang ada di Indonesia gitu saya masih awam jadi sore hari ini insya Allah sesuatu yang bagus ya yang menarik yang memang wajib kita ikuti demikian waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mbak Ade untuk presentasi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terus tadi juga sebelumnya welcoming dari Mbak Roro terima kasih banyak ternyata saya paling malu kalau CV langsung dipampangin gitu jadi kayaknya saya harus bikin satu yang ringkas gitu ya sampai sekarang pun sebenarnya saya selalu memilih untuk di rumah aja ya maksudnya saya kerjanya distance gitu karena apalagi dengan anak-anak school from home segala macem kayak gitu cuman ya saya memang kalau tidak ada penelitian yang dilakukan malah jadi tidak ada channeling energy gitu ya ya mungkin itu sharing aja karena kita juga semua pasti disini profesinya sama punya aspirasi disamping dengan anak-anak juga gitu ya tapi Alhamdulillah semua juga puasa Allah ya kita berada dimana kita berada sekarang sangat disyukuri terus tadi saya lihat ini ada guru saya Ibu Layla Budiman Masya Allah Bu Layla apa khabar Bu Layla ini kan terkenal sekali psikolognya Kompas ya dulu ya Bu ya jadi malu nih Bu semoga Ibu sehat selalu gitu ya nah saya mulai aja ya Bismillahirrahmanirrahim tadi menarik banget gitu ya Mbak Sat ngomong bahwa gimana sih tentang climate change kalau kita di laut di udara tuh berasa panas banget langsung aduh kebakaran dimana segala macem itulah ya sebenarnya hal yang gimana ya saya tuh jadi kasihan gitu sama Terumukarang gitu ya karena karena fisiknya gak kelihatan ya dan di Indonesia tuh selalu digembar-gemborkannya indah pusat apa potensial wisata bahari teringin di Indonesia gitu ya tapi kita tuh gak kenal kita tuh gak paham banyaknya gitu ya kan yang dibilangin bahwa gak kenal makata sayang itu benar adanya gitu ya jadi ada yang tahu gak Terumukarang itu atau Karang itu dia tuh hewan batuan atau tanaman hewan kayaknya itu kan hewan kayaknya gitu makanya tadi saya udah kepikir gitu saya pasangin dulu aja ya video dari Youtube yang cuman durasinya cuman 2 menit tadi sebenarnya yang lebih bagus 6 menit cuman takutnya pada udah hilang konsentrasinya gitu ya jadi saya akan share screen ini video dari Living Ocean Foundation tentang apa itu Terumukarang ini kelihatan ya iya kelihatan banget the coral reef it can be one of the lively places on earth but what's really surprising is how much more goes on here than meets the eye even the corals themselves are alive they're made up of tiny animals called coral polyps distant cousins of jellyfish hundreds even thousands even thousands of polyps can make up a coral and this impressive reef they built it millimeter by millimeter how a polyp is mostly stomach with a mouth on top it sits in a hard skeleton that's part of the reef the polyp takes in dissolved minerals from the water and mixes them with proteins then it rises up out of its skeleton leaving space below it deposits calcium carbonate also known as limestone into the space over time each little polyp not only builds its own skeleton but adds to the structure of the reef so what gives the polyp the energy for all this building a unique partnership inside most reef building polyps are tiny algae called zoosimthale they use energy from the sun to photosynthesize reducing up to 95% of the food the corals need as animals the corals emit nutrients valuable to the algae too and also give them a protected place in which to live this trade-off benefits both the algae and the corals it's called a symbiotic relationship the algae are even responsible for the colors we identify with the corals nah itu itu singkat banget ya jadi kalau kalau tadi jadi kalau yang tadi ditunjukin di 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 videonya gitu ya ada ada yang kayak kecil-kecil tangannya begini itu tuh sebenarnya gak beda sama sekali dengan ubur-ubur gitu ya dengan jellyfish sebenarnya itu itu sama aja dengan dia malah masih dalam satu kerabat gitu ya dengan jellyfish bedanya adalah kalau jellyfish itu bisa berenang bebas dan besar ukurannya nah kalau kalau coral itu dia itu menempel ke dasar perairan dan ukurannya kecil sekali tapi bentuknya exactly the same punya tentakel dan segala macem dan keduanya memiliki itu alga yang yang hidup di dalam tubuhnya untuk melakukan fotosintesis nah hasil dari fotosintesis ini jadi makanan untuk si coral ini nah saya selalu bilangnya kalau alganya itu atau yang disebut zugzantela itu adalah sebenarnya juru masaknya si coral ini dia juru masaknya si coral ini dia melakukan fotosintesis kalau dia melakukan fotosintesis yang dia perlukan salah satunya bensinnya atau bahan bakarnya kan pasti matahari gitu ya nah pada saat dia melakukan fotosintesis ini dia kan juga menyerap mineral-mineral lain dari air laut ya contohnya tadi yang seperti bilang magnesium kalsium barium semua mineral dari air laut yang kemudian menjadi ampas yang tertumpuk di bawahnya dan membentuk skeleton jadi kalau misalnya kita lihat koral gitu yang tumbuh tuh sebenarnya hanya bagian permukaannya saja dan bentuknya beragam beragam banget ada yang kayak jari ada yang kayak meja ada yang kayak bunga ada yang kayak batu bongkahan gitu ya itu macam-macam jadi kalau spesies itu ada sekitar 700-an spesies karang dan di Indonesia itu ada sekitar 569-an jadi 75%-nya ada di Indonesia kenapa ada di Indonesia mungkin ini sesuatu yang selalu digembar-gemborkan dari kita kecil ya bahwa kita tuh berada di dua lempengan dunia berada di antara dua samudera gitu ya karena memang sangat berpotensi sekali perairan yang sangat sehat gitu ya saya lanjut nah makanya kenapa saya kasih share ini itu sebagai gambaran aja karena isunya kan yang ingin dibahas adalah apa sih dampak klimat gitu ya karena bahasannya agak-agak jauh gitu sementara saya bisa enggak ya nanti mbak adik boleh memotong sebentar silahkan silahkan jadi koral itu sebenarnya dua macam makhluk ya yang seperti ubur-ubur dan alga mereka bersatu menjadi satu organisme ya nah nanti sebentar ya saya orang saya biasanya jadi di dalam di dalam di dalam di dalam hewan koral itu di dalam polip karang itu dia ada alga yang tumbuh yang disebut Zugantela itu si juru masak yang tadi saya bilang jadi dari untuk sekitar satu sentimeter persegi itu ada kalau enggak salah ini jumlah tepatnya saya enggak tahu ya sekitar seribuan alga seribu alga jadi makanya kalau misalnya diver itu jangan sampai dia megang karang karena dengan memegang karang berarti dia membunuh juga jutaan juru masak juru masak tersebut nanti coba saya mau kasih ini saya share screen ini ya saya coba share screen misalnya ini misalnya ini saya kasih contoh ini kelihatan ya saya mencet-mencet kelihatan ya kelihatan Mbak Adek kadang-kadang enggak nah ini jadi satu buletan itu satu buletan yang hijau itu dengan pinggirnya itu itu adalah sebenarnya satu hewan karang kalau nah menariknya hewan karang ini tadi dia kalau siang makanannya dari mana dari matahari dari matahari yang dimasak oleh Zubantela makanya dia tidak membutuhkan tentakelnya itu tangan-tangannya untuk keluar tapi tentakel itu keluarnya pada malam hari untuk rata-rata hewan karang jadi pada malam hari pada saat tidak ada pada malam hari pada saat tidak ada matahari dia akan menangkap fitoplankton cyanobacteria yang ada di kolom perairan untuk makanannya gitu jadi bentuknya sama bayangin aja ubur-ubur tapi kebalik dan kecil dan berkoloni nah dia waktu dia jadi ini sebenarnya banget ya kalau karang itu dia melalui fase hidupnya seksual dan aseksual yang sangat amazing adalah dia itu macem-macem jenis reproduksinya macam-macem ada yang female dan male-nya di satu tubuh dan dia langsung mengeluarkan telur yang sudah dibuahi berbentuk zigot ada yang male sama female-nya di koloni yang berbeda dan mereka akan synchronize spawning namanya mereka akan mengeluarkan sperma dan telur di malam-malam tertentu yang ketrigger oleh siklus bulan dan yang amazing-nya adalah gimana spesies yang sama sperma yang sama bisa ketemu sama telur yang sama mereka saya masih gak paham itu kita masih puzzle banget gimana dia jadi yang disebut cross-hybridization itu itu udah terjadi evolusi itu udah terjadi jutaan tahun yang lalu jadi koral ini sudah berjuta-juta tahun stabil gak ada penambahan spesies baru jadi bagaimana si sperma dan telur ini bisa janjian eh nanti ketemu karena spawning itu hampir semua di saat yang bersamaan kemudian setelah sperma telur dibuahi dia akan menjadi planula larpa yang kemudian menempel di dasar perainan dan dari situ dia mulai membesarkan dirinya dengan membelah diri pada saat membelah diri yang tadi si alga itu ada yang udah dibekali sama orang tuanya ada yang datang dari air laut masuk sendiri ke situ terlalu kompleks gak? enggak mbak lanjut aja lanjut oke oke nanti boleh boleh bertanya boleh 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 banget tinggal di cut aja nah eh kok saya belum sih ini saya belum share screen ya saya share screen lagi ya nah mohon maaf ya saya setelah saya sadari saya tuh tidak pernah membuat powerpoint yang menarik karena saya merasa bahwa saya cukup cerewet gitu ya kalau dalam menjelaskan sesuatu jadi biarlah saya yang berbicara gitu ya jadi ini karena yang dimintanya adalah judulnya adalah climate change impact on coral reef ecosystems di Indonesia pertama-tama tadi saya udah jelasin sedikit ya terumbu karang hewan karang itu apa nah yang disebut dengan terumbu karang itu pada saat dia sudah membentuk satu ekosistem gitu jadi ada sponge ada kipas laut ada kerang-kerangan ada ada semua yang nempel semua disitu tuh itu yang disebut dengan ekosistem terumbu karang tapi kalau hewannya itu sendiri adalah hewan karang yang saya ulangi lagi nggak beda sama ubur-ubur cuma beda yang satu berenangnya tentakelnya di bawah ini tentakelnya ke atas dan dia diem gitu ya nah pertama saya mau mau jelasin aja ya ancaman apa sih yang kita hadapi setiap harinya gitu ya untuk ekosistem terumbu karang yang jelas pencemaran perairan seperti di Indonesia itu nggak ada manajemen pembuangan orang Indonesia itu menganggap bahwa laut adalah tempat sampah terbesar gitu ya jadi saya ke Wakatobi kemarin ya terus dia bilang gini wah bu enak banget dong ya tinggalnya di di losmen yang itu itu kan belakangnya laut nanti bekas makannya tinggal lempar aja ke situ halo gitu ya jadi bener-bener itu sangat menyedihkan gitu ya terus saya lagi di ferry-nya gitu ya ferry-nya terus ada ini loh dingklik plastik yang kayak di warung baso itu patah gitu pleng langsung dibuangnya ke laut gitu ya jadi itu yang sangat menyedihkan ya itu yang kalau kalau kita pergi ke laut itu joroknya luar biasa ya dermaga itu super jorok gitu ya mungkin yang yang suka melihat apa maksudnya yang 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 apal dengan saya saya biasanya saya biasanya pergi trekking atau hiking gitu ya dan pulangnya saya selalu membawa kantong sampah untuk ngumpulin sampah gitu ya sekali perjalanan itu bisa 9 kilo 10 kilo gitu ya 3 plastik besar tapi kalau di laut itu udah nggak tahu lagi saya harus mulainya dari mana gitu ya kalau di darat saya masih pakai tong gitu ya pakai jepitan gitu ya kalau di laut saya udah udah speechless gitu udah nggak bisa lagi gitu ya jadi awareness tentang apa sih yang ada di laut mereka punya hak hidup juga apa enggak itu sangat lemah ya itu ngomongin sampah besar ya kita nggak pernah tahu sampah-sampah yang buangan-buangan yang kayak gini sampai dibilangin kalau mau menyelamatkan trumbu karangnya pulau seribu yang harus dihancurin itu kota Jakartanya gitu ya saking itu tuh ada 7 sungai besar yang masuk ke Teluk Jakarta dan buangannya semua kayak gini nggak ada sewage management nggak ada apa-apa lanjut ya terus di Indonesia itu sudah menjadi culture untuk ngebangun rumah kalau suku Bajau itu membangun rumah dengan batu karang dan ini kan udah culture ya kalau dulu masih lucu suku Bajau mungkin 1, 2, 3, 4 rumah kemarin saya ke Wakatobi ada satu pulau di enggak satu pulau di pulau Kaledupa itu ada kampung Bajau dibangun di atas trumbu karang itu jumlah penduduknya 2.000 orang 2.000 orang yang asalnya itu adalah 4 desa Bajau kecil menjadi satu sampai di pulau di atas karang itu sudah ada puskesmas sudah ada lapangan voli lagi-lagi ini enggak ada manajemen bagaimana caranya mengatasi ini itu enggak ada manajemen padahal kita punya Wakatobi world class diving tapi sampai kapan kita akan bertahan dan ini satu concern yang sangat menyedihkan yang saya lihat di sana adalah pembangunan pemerintah yang tidak memperhatikan dampak lingkungan sama sekali jadi yang Anda lihat itu traktor mengeruk itu it's happening every single day di Indonesia di mana-mana jadi pemerintah pusat melakukan pembangunan di Wakatobi yang diancurinnya pasir putih yang depannya ada tumbuh karang indah banget itu ya saya sih kebetulan saya sekarang jadi penasihat untuk satu program ya pengembangan pariwisata saya sih enggak peduli kalau saya mesti ngomong saya akan ngomong saya selalu ngomong bahwa Bapak mau mengembangkan pariwisata di Wakatobi 25 tahun enggak usah mimpi kalau pekerjaan umum PU masih bikin benteng laut gitu alih-alih abrasi gitu ya 5-10 tahun lagi juga tumbuh karangnya palingan rusak gitu ya jadi the choice is yours gitu ya terus kedua kita tahu banget ya sampah laut ya sampah laut seperti kayak gini ya plastik itu tuh bisa kejebak karena gini si karang itu membentuk struktur batuannya itu jadi keras gitu ya ada yang bentuknya jari-jari jadi sekali sampah plastik kejebak disitu itu susah banget dicopotin ya gitu ya kita pernah beberapa kali coba dan semua ya bekas buangan jangkar segala macem dan ya begitulah terus ini ya jangkar kapal kalau jangkar kapal ini masih terjadi walaupun udah bisa diusahakan misalnya dengan jangkar terapung gitu ya untuk naliin gitu tapi masih terjadi terus ya ini juga ya pariwisata yang tidak bertanggung jawab gitu ya orang Indonesia itu sering banget orang Indonesia itu banyak sekali yang tidak bisa berenang kita negara bahari yang tidak menghargai potensi itu menurut saya gitu saya ingat banget tulisan satu tulisan Pak Oto Semarowoto ya guru besar ekologi di UNPAD gitu ya beliau bilang adalah Indonesia berjaya melalui lautnya puluhan ribu tahun ya Sriwijaya Majapahit Gajah Mada gitu ya tapi sekarang kita sangat agrosentris gitu ya jadi ya gini kalau ke laut ya lucu nanti kalau capek tinggal nginjek karang gitu kemudian industri akwarium laut Indonesia adalah pengekspor karang dan ikan hias terbesar di dunia gitu ya tahun studi yang kita lakukan di awal tahun 2000 aja Indonesia setiap tahunnya mengekspor 2 juta pieces potongan karang ke luar negeri gitu ya tapi kemarin baru saya ngobrol sama teman saya Alhamdulillahnya pengambilan dari alam sudah sangat berkurang gitu jadi mereka yang diekspornya hasil budidaya gitu ya nah ini adalah sesuatu yang sangat serius adalah kemboman ikan dan ini piknya itu adalah setelah Perang Dunia Kedua gitu ya saya pernah ke Papua saya masih lihat banget nelayan itu ngambilin bom-bom bekas tentara Jepang yang ditinggalin begitu saja di perairan biak jadi sama mereka bom yang dibuang tuh kan Jepang tuh tiba-tiba tuh harus pergi dari ke Papua tuh bomnya tuh diambil dan di-recycle jadi bom ikan dan ini luar biasa dampaknya gitu ya sekali bom itu hanya 20% dari ikan yang bisa mereka jual sisanya karang itu benar-benar ancur seancur-ancurnya gitu ya dan bukan itu jadi ancur jadi patahan kecil ke bawah-bawah sama ombak makin merusak tumbuh karang sebelahnya yang masih bagus gitu ya jadi proyek saya 3 tahun ke depan adalah tentang meng-improve program rehabilitasi tumbuh karang di Indonesia gitu ini sorry ya ceritanya sangat stres tapi ini maksudnya itu loh dari pertanyaan basic tadi apa sih kita mesti concern kenapa sih gitu ya karena sama dengan hewan di mana-mana gitu ya kita manusia banyak zolimnya banget gitu ya terus adalah selanjutnya adalah tentu pembangunan berlebihan luar biasa pembangunan berlibahan fokus ekonomi itu besar sekali gitu ya luar biasa yang namanya reklamasi yang namanya abrasi gitu ya terus selanjutnya adalah aquaculture kalau yang ada yang pernah tinggal di kalau ada yang pernah ke utara pulau Jawa itu luar biasa aquaculture termasuk adalah industri garam ya industri garam di Indramayu itu wilayah pesisir yang dipakai udah bukan cuma 100-200 meter lagi 4 kilometer dari laut itu udah berubah menjadi itu lahan mangrove-nya udah habis semua berubah menjadi tambak garam gitu ya ini sama dengan tambak udang gitu kan disitu yang dipakai chemical segala macam sedangkan saya harus jelaskan bahwa namanya mangrove jadi gini dari darat itu ada ekosistem mangrove ada ekosistem lamun ya atau rumput laut dan ada ekosistem terumbu karang itu tiga berjajar jadi yang paling dekat ke daratan adalah mangrove lamun dan terumbu karang itu berinteraksi semuanya jadi saya mau tanya lagi nih kayaknya Mbak Sat tadi yang paling menghatiin untuk masaknya alga itu kan butuh matahari ya kalau matahari itu berarti dia apa requirement dari perairannya itu mesti apa ada CO2 ada matahari terus airnya mesti bersih jatuharanya kalau tanaman itu harus bersih airnya harus bersih gimana air dari daratan yang kalau ada hujan segala macam lumpur-lumpurnya itu siapa yang nyaring ya mangrove ini ya lamun itu jadi kalau Anda ke hutan mangrove di Indonesia isinya sampah semua karena dia adalah trash trapping paling bagus sebenarnya bukan trash trapping sedimen trapping tapi sekarang fungsinya beralih jadi trash trapping karena memang fungsinya dia mengfilter kotoran sebelum dia masuk ke laut nanti sedimennya udah agak lembut masuk tersaring oleh lamun begitu sampai di air laut airnya sudah bersih nah itu itu ancaman ya saya selanjutnya ini mau cerita tentang climate impact saya stop dulu ya sharingnya ya mana sih stop sharing gitu ya jadi saya selalu ditanya ya kayak kemarin saya tuh untuk dana penelitian yang saya dapet itu saya presentasi gitu presentasi terus panelnya kan tentu lah ya bule semua gitu ya pertanyaannya gimana sih kamu gak concern sama climate change saya concern climate change tapi negara saya lebih banyak problem basic lainnya gitu loh gak usah ngomongin climate dulu yang basicnya aja itu masih banyak gitu yang diurusin tapi tentu kita mesti tahu juga jadi saya jelasin yang tadi dulu yang yang tangible yang bisa kelihatan gitu ya kira-kira sampai sini ada pertanyaan gak silahkan Bapak Ibu kalau mau pakai suara boleh atau misalnya ditulis juga boleh ini ada yang nanya Mbak Ajeng nanya waduh ini ada yang nanyanya panjang banget Mbak Rahna sebentar dulu ya impian saya sejak kecil sebenarnya jadi oceanographer seperti Jakusto di Pantai Kuta kalau musim hujan penuh dengan kiriman sampah dari pulau-pulau segitu ya betul emang banyak sekali dan di Indonesia gitu ya oh buangan sampah dari sini buangan sampah ya buangan sampah mungkin kita yang buang sampahnya ya nyampe ke kitanya masih masih berapa tahun lagi gitu ya Mbak Rahma bertanya apakah terdapat pengaruh dari warna hitam atau warna lainnya dan jenis sampah plastik yang menempel pada permukaan sekarang bercabang maupun tidak bercabang kedua gak ada ya gak ada pengaruh dia gelap dia terang itu sampah tetap aja sampah dia trapping di koral dia menutupi koral dari nutrien air laut yang harusnya dia dapatkan menghambat masuknya sinar matahari mencapai tubuh mereka supaya juru masaknya bisa masak gitu ya jadi itu general fenomena koral bleaching oke ini ya nanti saya akan jelaskan tentang koral bleaching ketiga apakah kenaikan temperatur satu derajat celsius pada polyp ya ini juga ya oke ya ini mbak ajung paham ya tentang terumbuk eh mbak rahma nih paham tentang terumbuk karang jadi kita lanjut ya kita lanjut yang tentang klimatnya nah climate change impact on coral reef ecosystem ini adalah jadi gini temperatur bumi itu mulai 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 dikumpulkan catatannya itu di akhir tahun di akhir tahun di akhir abad 19 jadi 1852 kalau gak salah gimana sih temperatur bisa dikumpulin zaman itu macem-macem ya dari ekspedisi kapal dari logger apa dari orang nyelupin apa termometer ke laut masih simple kalau sekarang kan terpakai satelit segala macem ya apa yang terjadi 30 tahun terakhir 80 itu berarti 30 apa 40 berapa sih 40 ya 40 tahun terakhir dari tahun 1980-an itu adalah peningkatan suhu bumi yang gak pernah terlihat sebelumnya gitu ya jadi kenaikan suhu sorry kenaikan suhu air laut itu gak pernah terekam secepat ini jadi dua ada dua kenaikan suhu air laut itu ada dua ada acute sama ada chronic kalau chronic itu dia konsisten naik terus pelan-pelan tapi naik terus gitu ya kalau acute itu adalah kayak peak-peak gitu loh lonjakan-lonjakan gitu lonjakan-lonjakan jadi lonjakan itu jadi kadang-kadang gini misalnya gini ya kalau yang paham di Australia mungkin ya disini kita suka ada forest fire gitu ya itu karena ada beberapa tahun panas banget panasnya panas banget gitu ya itu adalah acute increase in temperature jadi suhu naik sangat panas di luar rata-rata terjadi selama seminggu dua minggu gitu itu dampaknya signifikan nah yang terjadi adalah kalau chronic increase in temperature itu udah jelas dari tahun 80-an sampai sekarang terus dia naik tapi namanya acute kalau dilihat dari gambar ini kita bisa lihat ya tahun 1880 itu ada peak naik ke atas ini kan anomali ini bukan temperatur ini anomali jadi anomali itu temperatur tahun itu dibagi temperatur rata-rata jadi ini adalah tiap bar itu menunjukkan seberapa panas dia dari temperatur rata-rata jadi ini misalnya rata-ratanya ini berapa nih 200 tahun atau nggak 200 tahun ya dari 1840-an 20-an ke tahun 2000 tuh 200-an lah ya saya 200 tahunan jadi ini bisa dilihat nih dari tahun 80-an itu dia tinggi sekali jadi di atas rata-rata yang pernah terjadi di alami di bumi ini gitu ya yang disebut dengan acute temperature adalah peak-peak yang unusual anomali gitu ya misalnya bisa kelihatan di tahun 1880 di tahun 1940 itu kan tinggi ya di atas rata-rata tapi di tahun 80 itu hampir semuanya di atas rata-rata nah lanjut ke sini ini adalah profil temperatur di Indonesia selama 25 tahun nah kalau kita lihat ini kok kayaknya biasa-biasa aja tuh Mbak Ade kalau kita lihat yang di jajaran bawah itu adalah yang di daerah Pulau Jawa atau yang berhadapan dengan samudera India itu naiknya lebih kenceng gitu ya nah terus bisa misalnya ada gambar yang dari Papua ya yang dari Papua itu ada yang peak naik ke atas segitiga naik ke atas gitu ya ada yang peak-peaknya ada yang peak-peaknya itu makin sering gitu peak-peaknya akhir-akhir di akhir-akhir 10 tahun semakin sering gitu ya nah yang terjadi ini adalah yang hitam itu adalah pemanasan bumi yang biru adalah konsentrasi CO2 juga meningkat nah jadi apa yang terjadi greenhouse gases itu ya jadi dengan industri deforestasi industri industri pertanian industri peternakan terus apalagi ya semua lah ya kita naik mobil segala macam kayak gitu itu kan melepas CO2 melepas CO2 ke dalam ke laut nah yang terjadi adalah terumbu karang ini dia memiliki kemampuan 90% untuk menyerap CO2 ini dari pemanasan bumi tapi yang terjadi apa laut yang jadi panas jadi sebenarnya si terumbu karang ini dia kenapa dia bisa kayak gini karena ada alga-alga kecil tadi yang super kecil itu yang melakukan fotosintesis pada saat dia melakukan fotosintesis sama dengan kayak tanaman dia kan memerangkap CO2 karbon dioksida untuk diubah menjadi sugar dan oksigen jadi CO2 nih hasil ke egoisan manusia ini ke permukaan kita jadi panas banget itu 90% yang mampu diserap oleh ekosistem terumbu karang bisa anda bayangkan pada saat terumbu karang ini rusak kita yang akan kena itu kita sama lah kalau itunya kenapa sekarang negara-negara itu berani untuk bayar Brazil Indonesia untuk please dong jangan potongin hutan kalian karena hutan kalian itu bank penyerap karbon dioksida kami satu-satunya tapi mereka nggak acting as if itu adalah urgent gitu ya jadi gitu apa ya nah karena CO2 itunya semakin menumpuk di atmosfer bumi banyak yang terus diserap oleh terumbu karang itu yang menyebabkan ocean warming jadi suhu air laut semakin panas dan ada yang disebut dengan ocean acidification karena karbon dioksida ini membuat air laut semakin asam dan itu berdampak pada kehidupan terumbu karang nah yang terjadi dengan warming world itu adalah yang paling ini deh ya ini kan gambarnya banyak ya ada yang spring coming earlier kalau perubahan musim itu kita udah sangat obvious banget ya kita udah pasti orang Indonesia apalagi masat gitu ya ilmunya ilmu di IPB pasti udah paham banget gimana musim panen itu udah udah kacau sekali gitu dulu tuh selalu rutin segala macam sekarang tuh udah kacau satu yang yang terjadi adalah meltingnya es di antartik maupun di antartika pada karena pemanasan bumi kayak misalnya gini salju abadi gunung jaya-wijaya jaya-wijaya itu udah gak ada gitu ya terus sama kemarin juga apa es abadi di skotland gitu ya udah terus mengecil gitu ya yang terjadi pada saat gunung es ini melting apa coba yang terjadi dampaknya apa air lautnya naik betul permukaan air laut naik nah tadi kita kembali lagi si alganya yang juru masaknya sekarang itu dia membutuhkan apa matahari kan untuk masak apa yang terjadi kalau permukaan air laut naik oke gak dapet matahari betul aduk gitu betul banget jadi penetrasi sinar matahari untuk nyampe ke terumbu karang semakin jauh semakin gak nyampe jadi kebayang dia punya juru masak tapi gak ada minyaknya nih minyaknya kepotong gitu ya rantai produksinya gitu ya jadi seperti itu jadi kita pikir apa sih hubungannya gunung es dikutup dengan terumbu karang di Indonesia ada sekali gitu ya jadi climate change ini adalah sesuatu yang sangat sulit gitu ya karena kita bisa sebagai orang biasa tentulah kita mampu berkontribusi untuk memperbaiki situasi ya seperti misalnya saya tahu banget nih teman-teman di Sri Foundation luar biasa banget dengan hidup minim sampah hidup hemat energi itu memang hal kecil tapi kalau yang udah namanya climate change makanya yang namanya Greta Thunberg segala macam anak muda itu pada protes karena memang sudah harus high level agreement untuk berkomitmen tentang itu makanya kalau kalau speechnya Greta Thunberg bilang ya kamu gak seperti orang panik kamu tuh sama sekali gak peduli rumah kamu kebakaran which is bener gitu loh yang dia katakan bener gitu ya jadi glasier antar apa lapisan-lapisan es pada melting gitu ya itu menyebabkan permukaan air laut dunia itu meningkat gitu ya tadi saya udah menunjukin belum ya disini oh nanti ada lagi ada ininya lagi terus ini kayaknya udah ya tadi saya jelaskan sedikit gitu ya tadi Mbak Rahman nanya tentang coral bleaching apa sih yang disebut coral bleaching ini tadi saya udah jelasin ya jadi yang disebut dengan coral bleaching adalah kayak gini pada saat air laut panas itu biasanya kalau di dunia modern sekarang seperti kita yang disebut antropocene itu bleaching yang pertama kali apa yang disebut bleaching itu karang memutih kenapa karang memutih karena air meningkatnya air laut naiknya suhu laut kayak misalnya berapa ya jangan kan satu derajat deh 0,1 0,2 dari batas tertinggi mereka selama satu minggu aja itu membuat mereka kepanasan yang pertama kabur dari 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 satu simbiosis ini adalah zugzantelanya alganya dia akan keluar jadi bayangin kita punya restoran atau kita punya rumah ada juru masak misalnya juru masaknya ada 10 orang juru masaknya itu sedangkan pemilik rumah dia gak bisa cuman menyediain doang rumah tapi dia gak bisa masak kalau juru masaknya kabur kan dia kelaparan dan akhirnya mati jadi yang terjadi pada saat naiknya suhu air laut adalah alga ini gak akan tahan tinggal di dalam rumah aduh gue kepanasan banget nih gue harus pergi nah pada saat pada saat dia gak ada juru masak dia kehilangan warna juga karena yang memberikan warna padat rumu karang adalah zugzantela ini makanya disebut bleaching jadi kalau bleaching itu baru terjadi kalau kita pegang si struktur karang itu masih ada berlendir itu artinya si hewan karang masih disitu tapi yang terjadi selanjutnya adalah polypox expulsion namanya dia juga akan melepaskan diri dari si cangkangnya ini nah coral bleaching coral bleaching itu pertama kali terdeteksi itu tahun 1982 sesudah tahun 1982 itu terjadi lagi tahun 1998 waktu tahun 1998 itu saya lagi penelitian S1 saya di Kepulauan Karimun Jawa itu kita termasuk orang-orang Indonesia yang mendeteksi itu dan memonitor itu gitu ya tahun 1998 setelah tahun 1998 ini bayangin anda 1982 berikutnya 1998 ada gap 16 tahun sebenarnya bleaching ini sudah ada secara history dia sudah ada dan coral ini memiliki kemampuan kemampuan untuk recover dibilangnya kemampuan recovernya itu 4-8 tahunan untuk recover bayangin 8 tahun tapi ini yang terjadi setelah tahun 1998 bleaching berikutnya terjadi kapan 2002 2005 2006 2010 2012 sejak 2015 bleaching terjadi setiap tahun jadi bisa anda bayangkan pemanasan suhu bumi kalau dibilang tadi masa tanya gimana sih kalau kita kan jelas kepanasan lihat separah apa pemanasan suhu bumi lihat seberapa besar bleaching yang terjadi jadi ini jadi main concern karena apa the great dari reef dimana adalah ekosistin terumbu karang yang termanage paling baik di dunia pun gak bisa apa-apa dengan bleaching gitu ya karena itu di luar kuasa oke lah kalau kita kayak tadi saya tunjukin ada polutan ada bom ikan itu bisa di stop kita bisa melakukan sesuatu kalau climate mau ngapain lagi gitu sedangkan orang yang serakah yang 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 mikirnya duit doang bikin pabrik lagi bikin ini lagi mana maulah dia mikirin coral bleaching gitu ya yang penting saat ini saya senang keturunan saya 7 keturunan saya ke bawah masih bisa happy juga so what gitu ya begitulah jadinya ini ini yang terjadi healthy coral masih ada polip anda bisa lihat disini ada polip ada zugzantela warnanya masih pink bleach coral si zugzantelanya mulai meninggalkan coral nah yang selanjutnya adalah di laut itu everything is about competition competition for space competition for food gitu ya jadi begitu alga mati sebenarnya dia bisa dia bisa gini kalau polipnya masih ada zugzantela dari air bisa masuk lagi gitu ya tapi yang terjadi kalau panasnya itu berpanjangan matinya all together alganya mati hewan karangnya mati permukaan karangnya langsung jadi tempat hidup alga-alga atau yang disebutnya turf alga nah kalau udah turf alga there's no way you can do anything for the corals gitu loh karena permukaannya udah istilahnya dulu ini rumah kita gitu ya tapi udah diganti misalnya sama zaman dulu misalnya viking gitu ya udah nempatin rumah kita gitu sekarang yaudah kita gak bisa apa-apa gitu misalnya oh ini dulu rumah kita sekarang udah ditempatin sama zombie gitu kan kita gak bisa ngepang-ngepangin lagi gitu ya ya istilahnya kayak gitu lah ya kalau misalnya coral masih sehat gitu ya udah mati ini rumahnya masih ada fisiknya masih ada gitu ya tapi yang ninggalin udah zombie gitu ya seperti itulah kira-kira perubahan gitu ya nah disini bisa anda lihat ini adalah foto dari lokasi karang yang sama di Great Barrier Desember 2014 dia masih healthy bisa anda lihat warnanya puning ujung-ujungnya ada ungu-ungunya terus dia dying pas Februari karena itu panasnya luar biasa gitu ya kalau gak salah juga terjadi bushfire besar juga di Australia by August 2015 warnanya udah abu-abu semua ini artinya si zombie-zombie atau si alga-alga udah tinggal di atasnya gitu ya ini selanjutnya adalah ini yang tadi nyambung ke yang tadi ya ini adalah peningkatan sea level change gitu jadi suruh naik sea level change naik penetrasi matahari sebagai bensinnya alga untuk masak untuk koral udah susah penetrasinya gitu ya jadi dampak climate pada justru koral adalah makhluk hidup terbaik untuk melihat seberapa parah climate change perubahan iklim bumi gitu ya nah sekarang saya mau cerita sedikit ya ini kan maksudnya saya udah terlalu banyak menceritakan stress gitu ya cuman mbak 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 maaf tadi mbak boleh pelan-pelan gak ceritanya oh iya iya cepetan oh ya ampun oke mana-mana ya Allah dari mbak aduh maaf ya saya terlalu semangat apa lagi yang mau diulang apa tanya dulu aja deh tanya dulu gak apa-apa lanjut aja mbak kayaknya slow speednya jadi kurang bisa slow gak apa-apa lanjut ya iya jadi saya stop share dulu nanti saya share lagi jadi saya tuh waktu saya tinggal di Australia saya tuh tetangga saya tuh sahabatnya Indri ya tetangga baiknya Indri tuh berjasa banget tuh jagain anak-anak saya kalau lagi kalau lagi melahirkan semua anak saya udah jadi anaknya Indri Indri mau ngelahirin dulu nitip dua anak gitu ya nah saya tuh waktu di Australia waktu itu saya datang ke Australia untuk ikut sama suami saya ya maksudnya suami saya bekerja dan lain-lain gitu tapi tuh saya Alhamdulillah dapat kesempatan untuk S3 waktu di Australia terus waktu itu tuh ditawarin proyeknya kayak proyek konservasi gitu lah ya dimana saya mengharuskan saya untuk berada di pulau di Haltu pulau di Great Barrier Reef selama berbulan-bulan terus akhirnya saya saya gak bisa karena saya punya anak-anak akhirnya saya mendapatkan Mbak Elvira nah ini ya coba ya saya jawab dulu ya sebelum itu ya sebelum saya lanjut ya Mbak Ade izin tanya kalau terumbu karang banyak yang mati apa pengaruhnya terhadap ekosistem terumbu karang nah ini mungkin ya jadi fungsi ekosistem terumbu karang itu satu dia kan struktur ya dia besar dia struktur dia posisinya itu biasanya ini pantai ada perairan dangkal terus biasanya terumbu karang terumbu karang fungsi utama dia adalah satu sebagai rumah rumah ikan ikan rumah berbagai macam hewan laut sponge apalagi ya kerang-kerangan terus belut laut gitu ya segala macam jenis ribuan bahkan jutaan hewan laut itu rumahnya terumbu karang bisa anda bayangkan kalau terumbu karang hancur itu dikalirinya berapa ribu kali lipat ekosistem atau hewan atau tumbuhan lain yang bergantung kehidupannya pada ekosistem terumbu karang akan hilang juga itu akan memutus ratai makanan ya karena ikan-ikan besar seperti ikan-ikan konsumsi kerapu macam-macam ya ikan saya nggak makan ikan jadi saya nggak gitu hafal gitu ya itu punya satu atau lebih dari siklus hidupnya di terumbu karang either dia pas bayinya di terumbu karang atau mencari makannya di terumbu karang jadi hilangnya terumbu karang akan sangat berdampak pada ketahanan pangan perikanan gitu kedua terumbu karang adalah penahan atau pemecah ombak terbaik gitu ya hilangnya terumbu karang akan menyebabkan abrasi gitu ya itu yang seperti kita lihat di utara pulau Jawa dengan pembangunan luar biasa gitu ya yang mengabaikan gitu ya kan karang itu nggak melulu kita hancurkan secara fisik gitu ya tapi misalnya buangan air misalnya serapan serapan di pesisir pantai hilang semua misalnya mangrove gitu ya mangrove kita ilangin apa artinya artinya sedimen akan dengan bebas terjun bebas masuk ke dalam laut air yang keruh itu lagi-lagi menyebabkan penetrasi cahaya matahari susah untuk masuk untuk membantu alga melakukan fotosintesis kedua alga sedimen itu adalah choking factor paling dasyat dia lembut dia halus dia bisa polip yang tadi bentuknya gini akan langsung kena sedimen mati jadi apa abrasi kesengsaraan hidup manusia di pesisir gitu ya berkurangnya jumlah ikan gitu ya apa lagi yang paling banyak sih kestabilan ekosistem karena ekosistem itu dia pasti memiliki peran penting menjaga keseimbangan bumi gitu itu ya kira-kira Mbak Elvira yang saya bisa omongin saat ini kayaknya deh atau ada yang mau mengingatkan menambahkan ya apa pengaruhnya terhadap ekosistem laut ekosistem laut itu ya jadi gini kalau tadi abrasi jelas-jelas apa namanya hilangnya bagian pantai gitu ya bangunan-bangunan pantai ya tapi tadi dikatakan bleaching terjadi tahun 82 kemudian tahun 98 lalu apakah diantaranya tidak terjadi tidak terjadi bleaching antara 82 selanjutnya 98 tidak ada record apa-apa karena waktu 82 itu saya nanti mulai sadarkan apa nih kok sekarang memutih pada saat itu mereka sudah melakukan ini ya coral bleaching watch juga tidak terjadi apa-apa dari 98 tapi wake up call itu 98 gitu dari 98 sudah mulai rutin tuh the next one 2002 terus yang saya bilangin 2005 2006 2010 dan sekarang sudah hampir jadi setiap tahun terus tadi lagi balik lagi ke S3 saya jadi S3 saya itu saya belajar tentang apa sih dampak pemanasan suhu air laut terhadap pertumbuhan karang gitu ya saya izin share screen lagi jadi ini ini kita waktu di Papua bisa Anda bayangkan terumbu karang itu tumbuhnya hanya sekitar 1 atau 2 cm untuk jenis ini hanya sekitar 1-2 cm per tahun ini dia tingginya sekitar 3 meter jadi bisa Anda bayangkan ini adalah jenis karang masif atau karang otak yang nama genusnya itu porites ini adalah jenis karang porites ini ada di teluk jendrawasih 3 meter jadi usianya mungkin sekitar 200 atau 250 tahun gitu ya yang kita lakukan waktu itu adalah jadi kalau misalnya paham gak kalau pohon itu kan punya lingkaran tahun paham ya jadi kalau kita motong pohon terus ada lingkaran lingkaran tahunnya kan ya kebayangkan kalau kita memotong batang pohon secara lateral lateral itu kan ada lingkaran lingkaran dan lingkaran lingkaran itu densitasnya atau konsentrate warnanya dia gelap dia terang itu benar-benar tergantung terhadap iklim gitu ya jadi kalau kita lihat kalau Anda lihat nih potongan di jepara potongan kayu kok ada kayak lingkaran kanan itu sebenarnya adalah kita nyebutnya nyebutnya kalau di untuk pohon itu dendrologi kalau nggak salah kalau di sekarang kita nyebutnya sklerikologi jadi itu sebenarnya historical database jadi itu adalah alat perekam iklim terbaik dan itu nggak terjadi hanya pohon aja ya koral beberapa jenis sekarang mencapat tidak semua dan ais ais es dikutup juga mencatat perubahan iklim dari densitasnya yang kita lakukan waktu itu adalah kita ngebor ngebor ini diameter bornya itu cuma sekitar 5 cm kita bor sampai ke bawah sampai kita dapatnya itu berapa cm ini kalau Anda lihat yang foto kiri itu ada yang bagian putihnya itu adalah hasil bornya jadi kebayangkan jadi koral ini yang hidupnya cuma permukaannya aja jadi dia kayak kueh lapis gitu loh dia naik naik terus jadi yang tumbuhnya hanya permukaan aja jadi ini ini yang tumbuhnya hanya permukaannya aja dan ini jutaan polip karena dia polipnya sangat kecil nah ini kita bor udah kita bor nanti kalau bekas bolongannya itu biasanya kita tutup lagi pakai ini pakai karang-karang aja karang-karang mati yang ada di sebelahnya karena itu kan natural ya apa bahan-bahan dasarnya sama biasanya akan sangat cepat ditumbuhin lagi nah ini nih yang di atas itu kan hasil ngebornya nanti kita udah panjang sekitar 50 cm kita patahin nanti kita pakai extension kita ngebor lagi ke dalamnya gitu ya jadi bentuknya kira-kira seperti ini nah hasil ngebornya itu kadang-kadang kita dapat semeter semeter dua meter kalau di museum di 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 sampai di Townsville di Australia itu sampai ada hasil bornya itu kayak sampai 3 meter 3 atau 4 meter itu udah ratusan tahun banget lah umurnya nah karang-karang ini terus dibawa ke lab di Townsville di Australian Institute of Marine Science terus dia dimounting kayak gitu ya ditempelin kayak kedudukannya terus kemudian diiris tipis-tipis diiris tipis-tipis kira-kira itu bisa dilihat yang di bawah sebelah kiri bawah itu tipis-tipis manjang gitu ya itu sekitar tebelnya itu 7 mili kalau gak salah terus udah gitu kita x-ray ini hasil x-ray-nya anda bisa lihat hasilnya kayak gini bener-bener kayak kueh lapis gitu dan anda bisa lihat misalnya di yang mir 65 itu itu kan diambil tahun 2003 kira-kira 1 cm ke dalam itu ada yang garisnya tebel banget itu bleaching tahun 2012 gitu jadi pada saat dia terjadi stress dia gak akan tumbuh dengan baik tahun itu itu bisa dilihat dengan warnanya yang menjadi gelap gitu ya jadi pada saat dia stress stressnya karena apa gitu ya karena suhu biasanya itu dia akan stop growing dan akan gelap dia bisa completely mati atau dia bisa lanjut tumbuh lagi sesudah itu gitu ya nah ini bisa anda lihat mungkin kalau bleaching-bleaching kecil diantaranya gak gitu tentara gitu ya tapi kalau misalnya bleaching-bleaching besar gitu ya kayak misalnya itu dia bisa stop matinya agak lama gitu ya terus itu 2010 jadi itu kita itum mundur tuh karena kita tahu satu lapis itu misalnya lapisnya gelap terang gelap terang itu kita udah tahu itu summer winter summer winter summer winter gitu jadi itu kita itum mundurnya manual aja gitu jadi kayak misalnya yang mir 65 itu diambil 2013 oke ini berarti itu yang gelap banget tuh 2012 karena kita tahu 2012 itu ada bleaching terus selanjutnya tuh yang agak gelap ke bawahnya itu oh ini 2010 gitu ya jadi ini adalah catatan gitu ya jadi ini yang dilakukan jadi saya tuh dulu sampelnya ngambilnya di Palau which is di atasnya Filipin di Indonesia itu di Telukian Rawasi sama di Kepulauan Togian Sulawesi Tengah dan satu di Great Barrier gitu ya jadi nah kebetulan saya ngambil karangnya itu khusus di tempat-tempat yang pristine jadi tempat-tempat yang tidak memiliki misalnya buangan sungai besar gitu ya jadi tempat-tempat yang jauh dari keramaian jadi sebenarnya coral ini memiliki dia memiliki kemampuan untuk recover dari perubahan klimat asalkan kondisi perairannya baik gitu jadi yang make it worse itu adalah semua gangguan yang diciptakan oleh manusia gitu karena coral ini merupakan hewan purba dia sama seperti penyuk gitu ya jadi dia udah eksis dari jutaan tahun yang lalu jadi kalau dibilang kalau coral itu mampu dia menghadapi ice age segala macem dia tidak mampu menghadapi kelalaian yang dilakukan oleh manusia ini kayaknya disini akan jadi penutup aja dari saya karena selalu ditanya bisa ngapain sih kita penggunaan energi untuk mengurangi pelepasan CO2 ke udara itu adalah hal yang paling simple yang bisa kita lakukan gitu ya mobil juga penggunaan mobil berhemat air gitu ya lebih conscious pada apa yang kita beli gitu ya kalau saya saya udah ya membeli baju itu buat saya conscious banget ya selain duitnya juga gak ada gitu ya tapi maksudnya ini loh buat apa sih gitu ngerti gak sih secukupnya karena itu kan waste dari textile waste itu fashion waste itu luar biasa gitu loh ya industri nya gitu saya punya saya banyak teman saya fashion designer gitu di Bandung ya tapi saya gak saya udah stop saya udah stop beli gitu ya saya udah stop beli itu hal-hal yang simple terus kemarin kalau saya kan sekarang fokus penelitiannya adalah fokus penelitian saya ke restorasi ya restorasi trumbu karang itu saya selalu ditanya apa sih hal apa sih yang bisa dilakukan mungkin jawabannya kelise ya tapi orang kita ngerusaknya gampang ngerestorasinya juga gak tau caranya maunya cepet aja yang pasti gak usah buang sampah lah gitu kalau misalnya ada duit lebih sok gerakan masyarakat ngambilin sampah di hutan mangrove di dekat anda aja kalau udah bersih terus lihat tambak-tambak udang terbengkalai coba tanemin mangrove lagi that's the simplest thing you can do gitu ya action yang lain sih general ya no plastic use no single bottle use kayak gitu-gitu ya tau lah pasti disini kira-kira itu aja ya dari saya saya kayaknya udah ngomong sejam lebih nih gitu itu tadi ada pertanyaan terakhir tapi sesuai yang mbak lakukan sih pertanyaan terlain bagaimana sih kita meningkatkan awareness gitu meningkatkan kesejahteraan terhadap terumbu karang tadi barusan mbak adik tadi jawabnya seperti itu kan hemat air hemat listrik tidak buang sampah sembarangan pakai baju secukupnya seperlunya tidak berlebihan itu pertanyaannya gimana meningkatkan awareness kerusakan terumbu karang ini rada PR ya karena satu most of orang Indonesia itu dia yang ngkain terumbu karang itu batu which is benar batu tapi dua milimeter di permukaannya adalah makhluk hidup yang menciptakan batu itu dan batu itu membuat struktur kuat di laut yang menahan lahan kita dari abrasi dan memastikan bahwa produksi perikanan jalan terus sesimpel itu sebenarnya tapi itu PR banget soalnya orang Indonesia karena gak kelihatan di mata ah siapa sih itu dia gak akan gak akan aware gitu loh karena in general untuk sesuatu yang terlihat dari mata aja banyak yang gak care apalagi yang gak kelihatan di mata gitu ya tapi mungkin saya akan bilangnya gak akan spesifik terumbu karang ya alam aja deh alam seluruhnya gitu ya alam seluruhnya gimana kita behave gimana kita tentu kalau kita punya kesempatan untuk ngomong lebih spesifik tentulah ya ekosistem terumbu karang ekosistem hutan tropis ekosistem savana gitu ya pasti semuanya juga membutuhkan perhatian untuk konservasi untuk perlindungan gitu ya dimana di Indonesia kan gak ada manajemen pembangunan infrastruktur manajemen pembangunan infrastruktur gak ada gitu ya kalau lihat ke daerah kan sedih wah misalnya kalau saya kemarin di Pakatobi itu luar biasa ya jadi tebing-tebing itu sebenarnya kekayaan biodiversitas gitu ya karena sejarah karang yang umurnya 1,8 udah mati ya fosil karang yang 1,8 juta tahun umurnya itu bisa kelihatan gitu ya kan kalau disini udah diratain aja nanti buat jalan gitu ya jadi itu general attitude gitu ya saya akan bilangnya gimana meningkatkan awareness gitu ya in general aja sebagai manusia yang lupa mbak adek saya terlalu fokus ada quiz oh iya udah mau jam 5 aja gak kerasa mungkin di break satu lagi ya ada pertanyaan oh sorry oh iya yang sampel orang yang dibuat kok bleachingnya malah gelap gini ya kan dia gini dia kalau ada bleaching dia gak tumbuh kalau dia gak tumbuh gini kalau orang tulang ya tulang dia punya kesempatan atau environment yang sehat dia akan tumbuh biasa kan tulang tapi kalau dia stres pertumbuhannya akan melambat menjadikan densitas kepadatan tulangnya semakin padat kan ya gak itu yang terjadi di sekarang jadi pada saat tahun itu dia tidak bisa tumbuh yang ada penumpukan jadi abnormal gitu ya numpuk gitu dia gak bisa tumbuh secara lateral gitu eh linear dia gak bisa tumbuh secara linear jadi tapi misalnya kalsium dari air laut tetap masuk gitu ya tapi dia gak bisa mengakomodir si kalsium yang menumpuk itu untuk tumbuh secara linear jadinya dia menumpuk kenapa dia warnanya gelap itu itu bleaching apa sign of bleaching yang ada di skeleton karang bahwa saat ini komunitas atau lembaga untuk membantu pemeliharaan trumbuh karang sendiri apa banyak dan sulah iya banyak banyak kalau saya dulu sama kita ada di yayasan trumbuh karang Indonesia tapi rata-rata ya yayasan misalnya ada di Bali CTC Coral Triangle Center terus kalau BINGGO ya BINGGO itu big NGOs ya WWF PNC CI itu rata-rata melakukan kegiatan konservasi dan ini sudah menjadi isu concern selanjutnya mohon kepada persat untuk memberikan feedback kuis-kuis apa ya maksudnya berapa pertanyaan ada ada tiga pertanyaan satu nanti dari Youtube dua dari Zoom dari sini oke dijawabnya di chatroom atau gimana oh iya dijawabnya di chatroom siapa yang benar dan cepat itu yang sebagai pemenangnya apa ya sebutkan nama alga yang hidup di dalam hewan karang iya pertanyaan pertama yang kedua ini untuk yang ini dulu ya Zoom dulu ya ngga ada namanya oh langsung Rahma udah Rahma benar Zubzantela betul lagi nulisnya oh nya dua TH gitu ya 0 L terus yang di siapa lagi yang di Youtube ya yang di Youtube apa ya apa salah satu penyebab kenaikan suhu bumi atau suhu air laut satu ya satu penyebab terus selanjutnya adalah ini berarti yang di pertanyaan ketiga ini untuk Zoom lagi tadi kan Youtube sekarang Zoom lagi jadi Zoomnya ada dua pertanyaan dua pemenang ada pertanyaan oke kalau gitu yang susah ya apa ya spesifik apa gak spesifik sebentar taro gini sebutkan dua fungsi trumbu karang untuk ekosistem atau alam untuk ekosistem laut lainnya atau untuk alam dua fungsi trumbu karang ya ah ya mbak bikini menyerap panas dan mencegah menyerap panas dan mencegah abrasi betul betul bukan panas ya maksudnya karbon dioksid yang ujungnya menyebabkan panas suhu bumi ya tapi terserap oleh karang betul betul oke selamat untuk mbak Tiki Ahyuni kalau yang Youtube ini saya gak tau mbak Indri gimana cara tracingnya udah ada jawaban betul boleh dibantu mbak Indri saya juga gak buka Youtube apakah udah ada yang menjawab coba saya cek dulu tapi gak apa-apa kalau ada pertanyaan lagi silahkan lanjut oh iya silahkan masih ada pertanyaan kah dari ibu-ibu semua ada bapak-bapaknya gak gimana sih gak ada ya kayaknya gak ada bapak-bapak ibu-ibu yang rajin belajar terkone ibu-ibu kita mungkin sambil dokumentasi juga ya kalau yang bersedia untuk menyalahkan videonya bisa sekalian kita foto bersama dulu oh pada gak gak nyalan cuma empat yang bapak-ibu semua eh ibu-ibu peserta mohon yang berkenan untuk ini menyalakan kamera yang di ini yang di youtube saya baru lihat ada yang menjawab tadi Chandra namanya perubahan iklim tadi apa pertanyaannya yang kedua panas ya kenaikan suhu apa penyebab jawabannya apa Mbak Indi bisa dilacak jawabannya perubahan iklim apa penyebab perubahan iklim pertanyaan kenaikan suhu pertanyaan yang kenaikan suhu apa yang menyebab apa yang menyebabkan kenaikan suhu ya kalau jawabannya perubahan iklim kurang tepat ya kan kenaikan suhu merupakan ciri perubahan iklim bukan sebab akibat ada lagi kok lupa sampai nanya lupa ini lupa baru kali ini bikin kuis mendadak gimana mau dibikin kuis lagi untuk yang di youtube pertanyaan lainnya mungkin gak usah juga gak apa-apa oke gak usah oke siap jadi kita hanya ada dua pemenang sore ini gimana Mbak Indi tadi kan jawaban yang pertanyaan pernah tadi yang soal oh ya menjaga abrasi apa dampak dari kerusakan terumbu karang ya apa mungkin peserta ada yang mau menjawab lagi menambahkan jadi kita cari pemenang bikin lagi ini buat itu lagi buat buat youtube lagi atau buat zoom buat zoom aja yang di youtube tinggal tiga orang kayaknya belum ada yang kalau gak ini aja pertanyaannya apa ya sebutkan lima kali ya lima biar agak susah gitu lima yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mencegah perubahan iklim perubahan iklim yang terus berlanjut pada itu ya kehancuran terumbu karang eh lupa ini ini saya juga mau jelasin tadi kenapa perubahan iklim kalau ya itu ya jadi kalau misalnya karangnya itu memutih juru masaknya hilang seperti tadi ya yang zombie-nya hidup atau alga-laganya hidup itu lama-lama si alga ini akan membuat menghancurkan si struktur terumbu karangnya ini jadi laut itu benar-benar kayak ini aja kayak kayak apa ya kayak battlefield gitu kayak udah pada mati aja semuanya gitu jadi kalau bleaching itu gitu jadi pemanasan suhu bumi karangnya mati alga tumbuh di atasnya di atas karangnya mati terus lama-lama si alga ini akan kayak ngegrogotin gitu dan akhirnya hancur sama sekali gitu jadi sebutkan apa lima hal kecil ya yang kita sebagai orang yang jauh dari laut bisa eh saya ya saya sih dari Bandung apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi perubahan iklim ayo semangat penjawab ini kan umum ya pertama pertanyaan jawabannya umum terkait perubahan iklim mungkin teman-teman dari dari apa duta lingkungan pekan baru ada yang mau jawab mungkin lima kegiatan untuk mencegah perubahan iklim oh ada ada yang jawab wah udah ada mbak Rahma lagi nih gimana nih mengurangi pemakaian single-use plastik mengurangi bahan mikrobit pada pasta gigi mbak Jane juga mbak Jane juga jawab nih menjaga kebersihan mbak Jane mbak Rahma mengurangi pemakaian single-use plastik mengurangi bahan mikrobit pada pasta gigi dan membawa tumbler membawa tas berbahan kain tidak membakar sampah dan tidak membuang langsung ke landfill wah mantep mbak Jane menjaga kebersihan pesisir pantai dari sampah mencegah terjadinya erosi tidak mengambil karang dan terumbu karang meningkatkan kompetisi SDM dalam pengelolaan terumbu karang ya mantep kan mengurangi penggunaan mobil pribadi less waste mengurangi konsumsi daging betul juga ini betul semua bingung gimana nih dewa jadinya mbak mbak adek yaudah yang pertama menjawab aja ya mbak rahma mbak rahma udah menang tadi yang pertama mbak rahma udah yaudah yang selanjutnya mbak Jane oh ya mbak Jane ya maaf ya mbak rahma ya biar adihnya terbagi-bagi oke mbak Jane pemenangnya ada tiga sudah lengkap ya oke makasih jadi mbak adek ini soal terumbu karang ini bener banget ya kayaknya kalau soal awareness itu kita masih PR besar banget ya karena saya juga baru walaupun kita udah berteman satu dekade satu dekade lebih iya membahas mengikuti kajian membahas tentang terumbu karang ini baru kali ini gitu terus terang jadi kemarin-kemarin baru baca-baca aja gitu dari itu literatur-literatur tapi gak pernah ikut kajian jadi memang banyak sekali hal-hal yang baru saya ketahui gitu dan luar biasa kayaknya dampaknya edukasi itu kalau orang tahu tentang dampaknya ya dampak dari perbuatan terhadap hubungan itu tapi ada kurang lebihnya gitu itu ada apa perubahan attitude gitu jadi kalau menurut Mbak Ade gimana apakah kita itu sebenarnya harus mendorong seperti pemerintah dan mungkin lembaga-lembaga pendidikan gitu untuk lebih juga meneratkan awareness tentang tidak hanya terumbu karang tapi tentang konservasi alam secara menyeluruh gitu lebih dari tingkat jenjang SD gitu maksudnya kalau TK anak-anak belum ngerti ya tapi SD supaya benar-benar tertanam gitu di jiwa anak bahwa alam ini tuh penting banget gitu jadi orang tua gak peduli gitu kan tapi insya Allah nanti anak-anaknya itu karena itu tertanam di mereka itu akan ada dampak yang nanti gitu di masa kalau saya gini ya kalau kan ini pasti paham ya ibu-ibu yang punya anak yang banyak banget kekurangan dari sistem pendidikan kita kita kan selalu targetnya adalah angka capaian angka gitu ya pemahaman sangat rendah gitu ya dan lagi sayang sih gak bisa selalu nyalahin Indonesia karena kita adalah negara yang sangat besar sekali dengan penduduk yang luar biasa jadi kalau kita bilang di Australia gini-gini itu gak apple to apple karena Australia itu besarannya mungkin secara wilayah besarnya sama-sama Indonesia atau slightly lebih kecil ya tapi jumlah pendul populasi cuma 25 juta di Indonesia itu 270 juta dengan keberagaman sedemikian rupa gitu ya kan pasti amat sulit dimanage gitu ya dengan misalnya sistem pendidikan semua diatur oleh pusat gitu ya kearifan lokal tidak pernah diangkat atau sangat minim sekali gitu ya yang saya pelajari dari Australia adalah gini kita lihat di Australia lingkungan bersih apakah Anda pikir itu semua 100% karena kesadaran masyarakat tidak itu karena pemerintah melakukan invest banyak sekali uang untuk maintenance kalau paham program pemerintah di Indonesia itu hampir zero maintenance semua pembangunan mungkin pendegakan hukum juga ya maksudnya di Australia pun orang tidak akan patuh pada aturan kalau misalnya tidak ada hukumannya gitu yang berat betul dan tidak ada eksempel sekarang kita saya kalau mikir kenapa ya mall gitu ya mall di Jakarta mall mewah di Jakarta bisa bersih karena petugas kebersihannya banyak gitu mereka invest uang banyak untuk petugas kebersihan kalau alamnya itu sudah bersih pasti kita juga relaten untuk buang sampah iya enggak kalau alamnya itu dijaga bersih kita mau buang sampah juga ih kok gue melakukan ini ya gitu loh tapi di Indonesia kan enggak enggak ada maintenance gitu ya jadi kalau mau buang sampah buang sampah aja gitu semua orang melakukan kok kenapa saya mesti enggak gitu dan kalau suami saya selalu komplain ya ternyata tingkat pendidikan itu enggak menunjukkan attitude gitu ya terutama kalau dari di Indonesia masalah driving mobil bisa mewah tapi drivingnya ugal-ugalan gitu ya dan ini terjadi juga di sekolah gitu ya saya sekolah anak saya sekolah swasta gitu ya notabene-nya bagus tapi saya masih lihat anak buang sampah sembarangan itu kan berarti ada yang problem jadi tingkat ekonomi itu tidak membuat kita lebih baik gitu loh ya buktinya aja misalnya orang kaya banget tapi dia masih korupsi gitu berarti kan orang dari mana gitu ya ada yang salahnya di mana gitu ya tapi benar segala sesuatu kita enggak bisa mengandalkan pada law enforcement pada apa yang pemerintah harus lakukan gitu ya namanya negara kan sebenarnya ketegasannya ada di pemerintah ya gitu ya tapi kita harus merasa bahwa diri kita ini adalah keluarga kita adalah pemerintahan kita gimana kita membentuk anak-anak kita gitu kalau anak saya kan udah enggak ada pertanyaan gitu loh buang sampah itu enggak ya masih males sih kadang-kadang di rumah suka sembarangan atau di atas meja tapi at least enggak di lantai gitu maksudnya ngerti enggak sih maksudnya gini lebih attitude-nya tebel diemin aja gitu didiemin aja gitu enggak langsung otomatis gitu ya kadang-kadang adalah yang kayak gitu cuman misalnya kakak saya komplain gitu karena ada misalnya tetangga yang metik-metikin bunga buat dijadiin mainan atau apa dicabik-cabik gitu itu kan kalau misalnya saya di rumah itu kan udah no question karena dari kecil kita udah bilang enggak boleh ya metikin tanaman kalau enggak sampah itu harus buang tempat sampah ya gitu loh kemarin saya di Bandung tuh lucu banget jadi ada satu mobil Alphard kan kompleks saya tuh di luar Bandung which is kompleks bersih banget gitu ya jadi manajemennya sangat bagus gitu ya tapi di luar Bandung gitu ada mobil Alphard baru masuk dia buka jendela dia buang sampah apa yang saya lakukan saya pepet mobil itu saya buka jendela saya saya teriakin saya teriakin terus anak saya cuman bilang aja bu bu jangan bu jangan bu why not aku bilang gitu ya saya pepetin akhirnya mobil itu apa memulankan mobilnya gitu dia memulankan mobil tapi saya mau menunjukkan bahwa there's no question gitu ya dia merasa itu bukan rumahnya dia dia buang sampah gitu ya itu sebenarnya ibroh kepremanan saya yang diajarkan kepada anak-anak tapi bukan kayak gitu itu kan masuk akal ya nyetirnya mobil Alphard dia buka jendela buang sampah gitu loh ini Indonesia tahun berapa maksudnya saya udah agak jarang liat gitu ya kalau yang buang sampah dari mobil tuh jarang gitu loh sebenarnya gitu cuman berarti kan berarti tingkat gak mungkin dia tingkat ekonomi rendah dibilang Alphard gitu mobilnya Alphard saya gak punya duit gitu misalnya dia saya gak saya gak teredukasi jadi saya buang sampah sembarangan bohong banget gitu gitu kan at least dia sekolahnya pasti sekolah swasta atau sekolah bagus yang hal-hal kayak gini udah harusnya udah jadi no question gitu itu balik lagi ya itu berarti kan apa yang kita tanamkan di keluarga itu kita udah harus bertahan disini sih kalau saya ya di Indonesia kita udah harus bertahan di keluarga kita kita harus benerin jadi insya Allah kita menanam bibit yang nantinya pastilah karena kalau kita terlalu berharap gini loh kalau di Indonesia itu kan pegangan itu selalu pada sosok bukan pada sistem gitu jadi begitu Soeharto runtuh yaudah runtuh semuanya gitu istilahnya nanti yang menjabat siapa kita nyantelnya sama di jabatannya dia sama sosoknya bukan sama sistemnya gitu loh jadi ya menurut saya gitu ya tadi pertanyaannya edukasi PR banget gitu ya dia kan maksudnya gini loh menjelaskan tentang terumbu karang adalah bukan hal yang gampang gitu ya karena complicated ya ini batu tanaman ada eh gimana sih ini hewan tapi bikin batu di dalamnya ada tanaman gitu ini apa sih sebenarnya gitu kan jadi makanya saya bilang mungkin yang harus dijelaskan adalah living being in general gitu loh kita sebagai manusia di mukya bumi mau apapun bentuknya makhluk hidup lain punya hak hidup gitu gitu kan terakhir nih Mbak silahkan kalau kita melakukan restorasi berapa lama nih bisa normal kembali gitu restorasi koral maksudnya pertanyaan dari Mbak Ken restorasi koral sangat 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 sulit dilakukan karena apa menanam karang orang Indonesia selalu bilang transplantasi karang itu gak seperti kita nanam monstera di rumah kita punya monstera bagus punya medium bagus tumbuh ya Mbak Sat pasti ngerti kan misalnya reboisasi aja kan kemungkinan kita udah mempelajari karakternya gitu air apa tanah kualitas tanahnya kita perbaiki bisa di enhance kan kualitas tanah kita nanam sesuatu chances untuk tumbuh mungkin 90% di laut gak seperti itu satu kita misalnya transplantasi itu mematahkan karang dari satu tempat dipindahin ke tempat lain tapi tempat lain itu mungkin suhunya bisa lebih dingin 0,2 derajat arusnya kenceng sedimennya lebih banyak gitu jadi restorasi termu karang itu sangat sulit dan karena gini yang hilang itu adalah struktur tiga dimensi yang dibentuk ratusan juta ratusan tahun puluhan ribu tahun itu kalau kita ada bom ikan atau bleaching yang yang strukturnya hilang jadi termu karang bukan cuma termu karang aja karena dia bentuknya strukturnya tiga dimensi dia ada ada gua-gua kecil tempat ikan-ikan hidup tempat binatang-binatang lain hidup gitu ya jadi restorasi itu di Indonesia marak gitu ya karena kedengarannya bagus gitu restorasi tapi tingkat keberhasilannya gitu ya kemarin saya satu studi saya fokus ke itu tentang restorasi di Indonesia di Indonesia itu kalau kemarin ada artikelnya keluar di Ajal Yira Indonesia memang world leader dengan jumlah ratusan program restorasi tapi semuanya one off cuma nengelem-nengelemin batu-batu nengelemin beton gitu terus ntar di bawah lautnya mau jadi apa nggak tahu juga gitu nggak follow up-nya ya iya nggak ada follow up-nya nggak ada maintenance di Indonesia itu yang saya tahu cuma ada empat atau lima proyek yang memikirkan restorasi oke kita tanam sekarang kita perhatiin airnya gimana biasanya kan gitu yang tadi saya bilang kalau di laut itu problemnya adalah competition about space gitu ya jadi misalnya biasanya kalau restorasi di Indonesia dengan beton-beton beton-beton begitu diturunin yang pertama nempel apa ya si zombie alga itu makanya itu harus disikat rapi bersih nanti kita berharap ada larva nempel tapi larva itu nggak selalu ada juga gitu gitu jadi restorasi itu harus udah menjadi last resort gitu di Indonesia memang banyak ya daerah yang harus direstorasi banyak banget tapi kalau kita sebagai penggerak komunitas restorasi udah harus last resort yang pertama saya gitu kemarin saya ngasih ngasih itok di KKP ya di orang KKP mbak kalau mau bikin penahan om abrasi yang bisa juga jadi restorasi yang cepat yang murah apa ya caranya udah saya jelasin ada lagi kayak gitu saya cuman jawabnya gini pak bu kalau maunya cepat gampang jaga aja lingkungan saya bilang gitu kalau mau cepat mau gampang gerakan semua staff pergi ke hutan mangrove yang ada kumpulin sampahnya udah itu very simple thing karena pernah gak ke hutan mangrove jalan-jalan sampah semua isinya semua ketrap disitu gimana dia bisa bernafas gimana bisa dia apa namanya menyerap sedimen gitu ya membuat air menjadi bersih sebagai tumbuh karang gitu jadi kalau gak usah ngomongin tumbuh karang tumbuh karang udah terlalu kompleks siklus hidupnya kompleks yang paling bisa kita lakukan yang paling udah konser kalau kita harus melakukan restorasi gak punya duit bersihin sampah dulu di pinggir pantai bersih pantai itu udah udah the simplest thing lakukan secara rutin gitu loh pasti berhasil ya Mbak Ade ya dengan Bismillah Bismillah Insya Allah Mbak Ade mohon maaf ini waktunya sudah lewat saya tutup boleh ya boleh banget Mbak Saat terima kasih banyak Indri terima kasih banyak ini saya mau membuat kesimpulan dulu ya dari tadi saya konsum Mbak Nyimak gitu jadi gini Bismillahirrahmanirrahim jadi terumbuh karang itu sesuatu ekosistem gitu ya ada banyak ekosistem gitu dan dia ekosistemnya itu harus didukung oleh lingkungan sekitarnya terumbuh karang itu bisa melakukan fotosintesis membutuhkan air yang bersih nah air bersih itu didapat dari mana dengan adanya tumbuhan mangrove kotoran apa air-air yang kotor disaring oleh mangrove kemudian di bawahnya mangrove itu ada lamun disaring oleh lamun kemudian air yang bersih itu akan dipakai oleh terumbuh karang untuk melakukan fotosintesis sehingga menjaga kebersihan mangrove dan lamun itu sesuatu yang utama mangrove dan lamun bebas dari sampah itu otomatis cara yang paling mudah sehingga terumbuh karang di Indonesia itu bisa tetap tumbuh bisa terjaga dan manfaatnya apa manfaatnya adalah bahwa terumbuh karang itu sebagai penyerap hampir 90% CO2 di dunia gitu ya jadi ibaratnya terumbuh karang itu seperti hutannya dunia lah hutan di lautan jadi kita punya dua hutan hutan di lautan dan hutan di di daratan saya nambahin ya itu saya mau nambahin dia menyerap tidak dengan kos ya dia dengan itu istilahnya dia bunuh diri kan dia menyelamatkan kita menyelamatkan kita dari heating global heating tapi dia menyebabkan laut menjadi panas buat dia sendiri gitu dia melakukan si koral ini melakukan kebaikan dengan menyerap CO2 dari udara tapi dia menyebab itu membuat laut semakin panas gitu ya jadi itu saya ngebenerin dia memang 90% tapi tidak dengan apa apa nih ya bahasanya tuh tidak dengan tapi ada konsekuensinya ya siap terima kasih menarik sekali bahasanya Mbak Dian terima kasih atas sharing ilmunya semoga apa yang disampaikan menjadi ladang ibadah bagi Mbak Ade dan edukasi buat kita semuanya ya amin sadar bahwa yang di darat dan di laut semuanya penting untuk kelas terayaan dunia kita terima kasih saya tutup acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya undangannya mohon maaf kalau ada kesalahan terima kasih Indri Mbak Sat Mbak Sat Mbak Rokok Assalamualaikum 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 Mbak Sat tadi nama-namanya apa perlu saya cakap apa perlu saya cakap Mbak Rahma ini apa yang stop stop recording sama siapa Nisi kita stop dulu ya recordingnya tapi gak tau caranya bagus sekali saya stop sorry terima kasih terima kasih terima kasih